Betul kita gugat, karena memang apa yang disampaikan dalam beberapa kesempatan oleh Pak RK ini. Kami menggubat pihak berikutnya, yaitu Pak RK. Itu kita gugatannya dalam proses, namun tentang gugatannya itu belum bisa kita sampaikan, karena prosesnya belum selesai. Tapi betul kita gugat, karena memang apa yang disampaikan dalam beberapa kesempatan oleh Pak RK ini, cenderung arahnya kepada mempreming, kemudian dia melakukan tergesa-gesa, tidak kurang kehati-hatian terhadap beberapa program yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintahan Jawa Barat. Misalkan Pak RK ini membentuk tim investigasi, diutus datang ke sana, disambut oleh klien kami, kemudian diundang untuk ke gedung sate. Di gedung sate didapati kesimpulan bahwa untuk mengedepankan segala sesuatu, mengedepankan diantaranya ahlakul karimah, kemudian etika, kemudian latar belakang masing-masing, bahwa persoalan ini adalah hanya berkait dengan pendapat, yang pendapat itu harusnya dikaji dulu, di analisa dulu secara mendalam, maka saat itu ditarik kesimpulan harus dilaksanakan tabayun. Di mana tabayun gitu, supaya objektif penilaiannya yaitu di kondok pesantren Azaitun. Dan dari ketua tim itu sudah menyimpulkan, itu yang akan dilaksanakan. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.